Halo teman-teman, selamat jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan mengadakan eksperimen yaitu mengenai bunyi dan cahaya. Teman-teman tahu bahwa bunyi dan cahaya ini adalah sama-sama gelombang, hanya berbeda jenis. Nah, saya ingin mengadakan percobaan menggabungkan antara kedua gelombang ini yaitu bunyi dan cahaya. Saya ingin menggambarkan bagaimana kalau bunyi itu digambarkan oleh cahaya. Untuk kali ini saya akan mencoba bagaimana bunyi abjad A itu kalau digambarkan dengan cahaya itu seperti apa bentuknya. Nah, alatnya tidak terlalu sulit teman-teman, cukup sederhana konsepnya yaitu cahaya itu menggunakan, saya pakai sinar laser ya, sinar laser ya, ini. Kemudian untuk bunyi itu menggunakan speaker dari amplifier ini. Nanti suara atau bunyi abjad saya masukkan melalui mic. Kemudian di speaker ini saya lengkapi dengan cermin, nah nanti cahaya akan dipantulkan oleh cermin. Ya, getaran dari bunyi itu akan membentuk gambar cahaya laser. Nah, seperti apa gambar dari bunyi abjad A sampai Z? Mari kita coba lihat gambarnya. Ini layar cahaya gelapin, hanya cahaya laser. Kita akan lihat gambar dari bunyi abjad. Kita mulai dari awal. A B C D E F G H I J K L M N O P P K R S T U V W X Y Z Sekarang kita lihat bagaimana jika gabungan antara konsonan dan vokal ya. Dikabung. Kita coba pada huruf B B B Ba Bu Bu Bi Be Oke, semoga bisa dibedakan gambar dari Abjad masing-masing dan bunyi vokalnya. Nah, teman-teman, demikian percobaan bunyi dan gelombang cahaya yang saya lakukan. Mungkin teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut. Gambar bunyi ini hanya saya rekam menggunakan kamera HP biasa. Mungkin kalau menggunakan kamera yang beresolusi tinggi, mungkin gambar yang dihasilkan akan lebih jelas dan bisa dibedakan antara huruf atau abjad satu dengan yang lainnya dengan jelas. Pada gambar ini tidak begitu jelas, namun bila dengan kamera beresolusi tinggi, saya yakin gambar akan semakin tampak jelas. Demikian, terima kasih teman-teman dan selamat mencoba. Terima kasih teman-teman.